Kembali lagi di konten WAAAAY Langsung aja di konten kali ini Spesial Coki Kita bersama Bang Yeri, Pendeta Yeri Karena video yang akan kita bahas kali ini Coki Sangatlah WALAY Dan berhubungan dengan Agama Kristen Bukan agama Kristen yang WAY Bukan, bukan Tapi video ini berhubungan Coki Maksudnya yang WAY kan agama Anda Kita langsung Coki Ini dia video WAY WAY Ini dia adalah Makam Kristen Sudah jelas dong dari Tanda salibnya Ini di Sulu TKP nya ya TKP nya di Sulu Dan Diancurin katanya makamnya Pak Jadi batu nisanya Kalau kita lihatnya Kita cepetin sedikit disini Loh Copot Pak salibnya Bilepas salibnya Ini salib Pak Emergensi ini Ini salib sampai jadi emergensi loh Karena darurat maksudnya Iya, iya, iya Betul Yang awalnya salib sampai jadi emergensi Jadi siapa yang mencopot dan merusak ini Kita lihat dulu Ini banyak yang Nah, sampai dicopot Bukan dia yang nyopot loh Biasanya dia mau masang Iya kan Dicopot Diancur-ancurin Pak katanya Pak Sekitar beberapa makam gitu Nah Oke, dan ini ditinjau langsung oleh balik kotanya ya Katanya nama Gibran Langsung ditutup Jadi siapa yang melakukan S-NAMP? Kabarnya katanya sekumpulan anak-anak SD Diasut oleh Pengajar Oke, sorry, bukan sekumpulan anak-anak SD Ini katanya Sekolah belajar Oke Sekolah belajar, bukan Maksudnya tempat belajar Aku gak tau apakah ini SD Yang jelas katanya satu rumah gitu Itu buat Disewa untuk ngajarin anak-anak ini Oke Kabarnya ini, kabarnya Ini bukan warga seluruh asli Oke Pendatang Jadi gurunya pendatang Anak muridnya pendatang Dan mereka diajarin Aku gak tau ajarinnya Ajarannya apa Yang jelas anak-anak kecil ini Aplikasinya? Mencabut, mencabut, mencabut Merusak makam Tapi gokil loh Gak takut loh ke makam bro Iya, itu satu Terus yang kedua Untuk sekumpulan anak-anak kecil Kita tidak tau umur benar Kuat banget Ngangkat itu Fondasinya itu Coran beton itu Sebelum kuat banget Kok bisa gitu Gini, kenakalan remaja Jangan remaja Remaja aja gak ada Ngancurin makam ya Kenakalan anak-anak kecil kita Dulu paling ya Ya kan Ya, paling Nyolong permen Nyolong mangga orang Iya Gak kepikiran Gitu ada makam Dicabut Bahkan cogi Kalau bagi saya Dulu pas kecil Iya makam itu Makam agama apapun Itu menyeramkan Maksudnya Mastis 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 Terus juga Jangan 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 main di makam Terus katanya Kalau kita nyinggol Batu nisannya Itu kita kewalat Ini gak disinggol Langsung Dan itu katanya Ilegal Taman belajarnya itu Dan ada beberapa berita Yang mengatakan Bahwa disinyalir Ini ada unsur Tanda kutip Ada unsur radikalisme Ini lagi dalam pendalaman ya Lagi dalam pendalaman Lagi dalam investigasi Ada unsur Radikalisme Dan mungkin Kalau misalnya Tuduhan atau dugaan Itu benar Ya mungkin praktikumnya gitu Extra kulit Udah belajar Exkul apa Kancurin makam bro Ya mungkin kan praktikumnya Mungkin Jadi Mungkin Mungkin Kan kita harus lihat Kita harus tunggu Keputusan dari Penyidikan Tapi kalau kita mengikuti Apa yang diberita itu Diduga ada radikalisme Di sana Mungkin Jadi yang lain ini Adalah kafir Oke Kita tadi sudah Teori Sekarang langsung praktek Tapi Mungkin abis praktek Ngambil nilai Langsung Betul Itu mungkin Ngambil nilai Hancurnya sedikit Betul Diulang Oke kalau gitu Kita langsung praktek Tapi tidak ada rumah ibadah Minoritas di sini pak Hmm Anak ya Yang ada Mana lambang-lambang ya Kebetulan ada Makam itu mungkin Bukan kebetulan Emang udah Emang udah diincer Itu Atau mungkin lagi Ini pak Main drama Oke Crusader Drama Crusader Perang salib Perang salibnya man Dimakam Ya tapi Apapun itu Tentunya Reaksi gua dan Teretan muslim Sih satu ya Wah Dan dari orang Kristen sendiri Gimana Why Kristen Oke Tapi Dia sabar Dia sabar Sebenarnya dalam hati Why juga Dan untungnya Katanya Sudah ada tindakan Tempat belajar itu Sudah ditindak Ditutup gitu Aku gak tau Amat Anak kecilnya Dan Burunya Apakah ditindak Belum tau Dan yang menarik adalah Yang gua denger sih Anak-anak kecilnya Langsung dikasih pembinaan Di apain Ya saya tidak tau Tapi memang menurut gua Kalau Ada seperti itu sih Bukan salah anak kecilnya Mungkin Siapa yang ngajarin Dan menurut saya Anak-anak kecil itu Kita bukan diskriminasi Harus dipantau Sampai gede Ya kan Maksudnya Gini Dari kecil aja Sudah Sudah Aku gak tau Takutnya Takutnya Diajarin kebencian Ya kan Diajarin Wah itu Agama lain Hancurkan Tapi bisa berubah kok Lu kan juga dulu Seperti itu Tapi bisa Walaupun Tapi saya Tidak menghancurkan makam Tidak menghancurkan makam Dia mengirimkan SMS misterius ya Ya Paling sebar-sebar dakwah Belum sampai Nganturin makam saya Memang saya jujur Pas kecil Coki dulu Sering main ke Makam orang Chinese Ada hasrat ingin Belum Enggak Memang gak ada Belum Karena tebel-tebel Oh lebih keana Strukturnya sulit Ya kan Gak tapi Justru Aku sering main ke Makam orang Chinese Di Madura itu Ya gak ada kepikiran Ya udah Karena bagus makamnya Mengagumi Arsitekturnya Bener Bener Pernah piknik gak Di makam orang Chinese Karena saking bagus Belum Belum Karena takut Di dalamnya api Nah Mumu sekarang Ada Bang Yeri Kalau Ada kasus-kasus ini Gimana sih Bang Yeri Maksudnya Bang Yeri Dan teman-teman Itu jadi omongan Marah gak Mungkin Ketularan mempertanyakan Sampai mati Lo di persekusi Kita kan Mensetnya cuma Gereja Ibadah Bubah Ini udah Udah mati Udah meninggal Masa Rest in panic Istirahat dalam kepanikan Masa sih Itu Ini si rest in peace Agak Air creepnya Agak beda Gak beda Dari peace Jadi panic Gitu kan Ya tapi bagaimana Tangga Ya pasti Aneh sih Maksudnya Kalau kita kan Berpikirnya Di Di Persekusi Atau Gak bakal Nyangka Sampai Kuburan juga Di ancor Jadi Mungkin Masih dalam Fase Why gitu Kok bisa ya Bukan marah Bukan kesel Belum Sampai tersinggung Masih Kenapa Kenapa Ada Salahnya Kenapa Salib itu Apakah Maksudnya Kan memang Begitu kan Makam Kan dibagikan Kristen Biasanya Supaya Gak Salah Tujuannya Supaya Gak Salah Orang Tahu Ini Tapi Salib Maksudnya Kita Sampai Bingung Jadi Bang Yeri Belum Sampai Ditahap Marah Belum Belum Dan Masih Gak Persah Masih Lama Kayaknya Ini Masih Kayak Enggak Kayak Mimpi Kenapa Dari Video Sudah Salibnya Patah Patah Dan Sorry Mohon maaf Ini Juga Tidak Hanya Di TKP Kebetulan TKP Tapi Intensi Seperti Ini Terjadi Di Beberapa Tempat Contohnya Di Jogja Kalau Ini Agak Niat Terjadi 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 Dari Kekristian Sendiri Ini Saya Menanya Karena Perasaran Memang Harus Dikasih Salib Enggak Jadi Itu Enggak Harus Sebenarnya Enggak Harus Itu Mungkin Prosedural Tempat Makam Sendiri Tapi Esensinya Adalah Ya Sudah Itu Tempat Ada Informasi Nama Terus Enggak Terlalu Menekankan Perlambangan Perlanggaman Agama Ada Di Simbolik Aja Sebenarnya Niat Bagus Juga Kalau Batu Nisan Diganti Salib Buat Menegas Bahwa Ini Makam Isla Biar Kita Kalau Ziarah Gak Salah Gitu Maksudnya Gak Ada Nilai Maaf Kalau Batu Nisan Salib Dibongkar Semua Jadi Agak Rancu Ini Makam Isla Mana Terus Anda Udah Doa Lama 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 Kenapa Mbah Kujohanes Takutnya Begitu Makanya Dikasih Identitas Itu Tapi Kalau Dari Ajarannya Sendiri Gak Jadi Itu Bukan Ada Nilai Dakwanya Gak 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 Supaya Salib Itu Supaya Mempengaruhi Masa Kuburan Kuburan Lain Untuk Murta Murtad Dan Maksud Gini Kalau Memang Kebetulan Di kuburan Itu Ada Lambang Salib Dan Kebetulan Mungkin Agak Beseberangan Misalnya Ini Makam Kristen Ini Makam Muslim Ada Yang Ziarah Muslim Kan Lihat Salib Goyah Juga Tidak Mungkin Mungkin Anak Kecil Goyah Mungkin Gurunya Goyah Tulung Tulung Daripada Iman Saya Goyah Saya Goyahkan Saya Fondas Tidak Tidak Tapi Tapi Kalau Dari Goyah Menanya Tapi Kalau Dari Kekristina Sendiri Pada Saat Misannya Dipotong Salibnya Ada Yang Terjadi Gak Dengan Amalan Si Orang Kristen Gak Gak Paling Keluarganya Akan Bingung Perasaan Disini Perasaan Disini Terakhir Disini Agama Apet Yang Panjang Mohon Ma'an Kasian Teman Teman Kita Kristen Kalau Dicabut Jadi Gak Ada Geregaji Seperti Patok Tidak Patok Tidak Kira Mau Dijual Tidak Jadi Sekali Lagi Ini Kejadian Di Solo Ini Cuk Sangat Wah Tapi Kita Jangan Membenci Orang Solonya Karena Ternyata Follow Up Tegas Bukan Dan Ada Klarifikasi Bukan Orang Solo Dan Bukti Tindakan Tegas Gibrant Menutup Sekolah Tapi Bang Berarti Sikap Paling Tidak Lu Secara Pribadi Lu Bahkan Tidak Marah Masih Bertanya Tanya Kok Bisa Saya Yakin Banyak Orang Kristen Yang Kalau Kok bisa Ya Menurutku Dimana Bukan Marah Makanya 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 Kenapa Kenapa Sebenarnya Apa Ya Apa Mohon maaf Teman Teman Orang Kristen Kalau meninggal Mahal Ada Pake Jazz Biar Meninggalkan Dunia Ya Udah Urusannya Kalau Makam Masih Dibongkar Mereka Udah Beristirahat Dengan Tenang Aku Tenang Tuk 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 Masih Di Beristirahat Tapi Apakah Itu Terjadi Mungkin Ini Kita Agak Panjang Sedikit Tapi Apakah Hal Terjadi Berkali Bang Eri Dan Juga Kadang Kalau kita Agak Keluar Topik Sedikit Tempat Ibadah Atau Tempat Dimanapun Teman Teman Ingin Melakukan Peribadahan Itu Kadang Mungkin Nggak Sampai Dibubarin Tapi Agak Diganggul Atau Mungkin Agak Dipersulit Apakah Ini Jadi Ada Sebuah Mental State Tertentu Dari Teman Teman Kekristenan Sampai Akhirnya Jadi Ya Udah Emang Ini Bagian Dari Kehidupan Memang Dengan Adanya Retetan Yang Terjadi Orang Semua Sudah Mempersiapkan Tapi Khusus Makam Diancuri Belum 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 Kalau Dalam Meeting Di gereja Ini kan Belum Kita Persiapkan Kalau Dengar Gereja Dibubari Atau Ijin Dipersulit Kita sabar Kita sabar Ada Makam Diancuri Masih Bertanya Tanya Belum Bersiapkan Ya Ya Kalau Gitu Buat Teman Teman Sekali Lagi Tapi Mungkin Ada Imbauan Bang Yeri Kepada Teman Jadi Harusnya Tidak Terpancing Dan Sekali Lagi Itu Tidak Mewakili Agama Tertentu Yang Melakukan Jadi Itu Harus Kepala Dingin Mempertahankan Kemajemukan Dan Semangat Toleransi Yang Sudah Terbangun Baik Itu Di Kota Solo Maupun Di Seluruh Indonesia Jadi Ini Cuma Hal Yang Terjadi Harusnya Tidak Dibesar Besarkan Dan Tidak Ada Reaksi Berlebihan Lame Di TikTok Jadi Conten TikTok Dan Mungkin Jangan Gampang Ngejudge Wah Kota Ini Radikal Sekali Lagi Itu Bukan Orang Kota Situ Dan Tindak Malah Tegas Dari Wali Kota Maksud Gue Fakta Bahwa Di Follow Up Langsung Oleh Wali Kotanya Di Follow Up Langsung Oleh Kepolisian Dan Warga Setempat Juga Langsung Meminta Agar Tempat Itu Ditutup Menunjukkan Warga Solo Tidak Seperti Itu Jelas Bahwa Mereka Juga Tidak Setuju Jadi Ada Oknum Dan Gue Rasa Ini Juga Merepresentasikan Sikap Warga Solo Yang Harus Kita Puji Ini Merepresentasikan Bahwa Sebenarnya Orang Indonesia Toleran Benar Cuman Segelintir Yang Wah Wah Kecuali Habis Ngancurin Makam Itu Wah Ini Kok Diancurin Yang Situ Juga Itu Berarti Tidak Toleran Ini Toleran Bagus Mungkin Pak Giri Saya Akan Kasih Saran Sedikit Saran Buat Teman Teman Di Kristen Kalau Kita Menunggu Semua Orang Punya Mindset Dewasa Kan Agak Lama Bisa 10 Atau 20 Tahun Lagi Atau Daripada Kita Nunggu Kelamaan Mungkin Solusi Sementaranya Mungkin Fondasi Salib Diperkuat Aja Ya Mungkin Ya Atau Kasih Pagar Listrik Saya Mau Usul Itu Biar Misalnya Dibikin Lebih Susah Takutnya Ada Begitu Begitu Lagi Atau Nggak Usah Sampai Listrik Kasih Alaram Aja Anak Tuhan Anak Tuhan Anak Pasti Panik Hal 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 Hancur Hal Hancur Hancur Sampai Kita Budi Wai 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 Wai